Berikut adalah hasil desain logo yang dibuat menggunakan aplikasi EI, ChatGPT, dan Bain Image Creator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kedua fungsi dari aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu ChatGPT. ChatGPT berfungsi untuk menentukan konsep atau tema desain logo yang ingin dibuat. Setelah itu diberikan beberapa pilihan from konsep, desain yang sudah disesuaikan oleh keinginan kita. Nah selain itu juga banyak lagi kegunaan dari ChatGPT tersebut. Selanjutnya yaitu ada Bain Image Creator. Bain Image Creator ini berfungsi untuk mengujudkan gambar-gambar logo dari desain yang sudah dibuat konsepnya melalui ChatGPT dan logo yang dibuat juga bisa berbagai macam. Selain itu kegunaan dari Bain Image Creator ini masih banyak lagi, misalnya untuk membuat poster dan media catak lainnya. Berikut adalah hasil desain logo yang dibuat menggunakan aplikasi objek di Bain Image Creator. Berikutnya adalah hasil desain packaging emasan yang dibuat menggunakan aplikasi Eye. Yaitu Canva dan Smart Mocops. Canva digunakan untuk menentukan ukuran kemasan yang akan dibuat. Selain itu, dari desain, elemen, warna, tulisan yang di dalam kemasan juga dibuat melalui Canva. Selanjutnya itu ada Smart Mocops. Smart Mocops menyediakan berbagai macam bentuk packaging dari mulai makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya. Semua sudah tersedia di sana. Tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Setelah desain yang sudah kita buat melalui Canva, lalu pilih yang sesuai dengan desain yang dibuat untuk apa, lalu bisa ditempelkan desainnya kekemasan tersebut. Berikut adalah hasil-hasil logo, packaging, dan kemasan yang dibuat oleh Canva dan Smart Mocops. Untuk desain logo, usaha, dan juga packaging yang sudah saya buat tadi, saya coba memasarkannya melalui aplikasi belanja online, yaitu Tokopedia, dengan nama toko saya yaitu Selaras Lara Oficial. Dan saya menjual dua jasa saya, yaitu pembuatan desain logo dan juga pembuatan packaging untuk usaha. Dengan harga yang murah dan juga terjangkau, serta mendapatkan kualitas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih.